Kita beralih ke berita internasional, ribuan warga Syiah Pakistan berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk melindungi hak warga negara Syiah. Mereka bertahan hingga dua hari di jalan-jalan kota sambil membawa jenazah korban ledakan di Kuwaita. Unjuk rasa telah berlangsung mulai hari Jumat lalu, masa mengecam ketidakmampuan pemerintah dalam menjamin keamanan warga Syiah dan dianggap mendupung gerakan kelompok militan. Selama dua hari mereka berunjuk rasa membawa 96 jenazah korban ledakan. Masa membawa serta jenazah sebagai simbol kepedihan serta penderitaan warga Syiah yang hidup di Pakistan. Pada Sabtu malam, perwakilan pemerintah akhirnya mau menemui wakil punjuk rasa, pemimpin Syiah Hazaras. Delegazi dari pemerintah kemudian mengadakan negosiasi dengan perwakilan Syiah namun belum ada yang berhasil diputuskan hingga Sabtu tengah malam. Dalam aksi ini hanya perwakilan dari Partai Awami Nasional saja yang ikut serta. Beberapa partai dan pejabat pemerintahan lainnya pada umumnya enggan ikut campur dalam hal pembahasan militan karena takut akan diintimidasi oleh pihak-pihak garis keras.